We are now around 22, so I think we still need around 10% to go before joining. So, that's on the discussion this morning that we have. Start from this morning until noon tadi. Masih adakah dari kalian yang a little bit confusing to differentiate about the text? I thought what we have this morning when we had the discussion is already make a little bit clearer understanding about the topic. Rasanya diskusi kita tadi, Alhamdulillah, sudah mulai ada penjarahan tentang perbedaan of text dibandingkan pada saat kita tadi mulai mengajar. Ya, kelihatan sekali when you do the presentation, you yourself, it's a little bit unclear with the material that you have presented. But, when we started in the discussion, and then we got some ideas, some perspectives from your friends about the material. I can see your happy face when we did the semester class. Sudah kelihatan itu wajah-wajah cerah yang kalian bawa. Kalian sudah tidak bingung sebenarnya dengan topik yang kita lakukan. So, again, the topic is a little bit hard. Men tentang Akademi Inggris, dan untuk guru SMP, since mereka tidak mengajar di kelas tentang Akademi Inggris, tapi bukan materi yang aneh juga sebenarnya. You already face this sort of material in your real life ketika kalian di S1. Even now, actually, sampai sekarang pun sebenarnya kalau kalian probably you ready or you join the test. So, jenis kayak test IELTS atau test 2V, itu test-test seperti ini ada. Ya, jenis-jenis bacaan-bacaannya ada seperti ini. Something like discussion text or you probably didn't make it. Itu mungkin yang membuat kalian agak bingung karena kalian tidak pernah sampai make it by yourself. Jadi, itu tadi yang menjadi a little bit discussion regarding the Akademi Inggris. So, coming back to the main ideas of this afternoon that we are going to talk about, reinforcement. Saya baru saja ngecek di LMS SPA, itu yang already submitted the presentation. Baru 12 orang. Ada, do you have any other problems regarding that thing, guys? Kenapa baru 12 orang that you are 34 students in the class? And then it is just 14 students to submit it. Ada yang punya masalah, kenapa baru 14 malah? Ada yang memang belum submitted tugasnya? Yes, ma'am. Include me, ma'am. Is it difficult to do? Or do you still have any other thing to do at the moment? No, ma'am. Actually, we have another activities just now. And just now, I finish until the 6th item in the LMS. Oh, okay. Banyak ternyata ya. Makarinya kalian. So, let me check it out. Saya lihat ini. It's already 17 now, thank you. Tadi saya lihatnya baru sekitar 12 orang. And now it's already been 17. But it's okay. Let me check. Siapa yang belum? Pak Imran, F.P, Erawati. Thank you for doing analysis penerapan modul. So, let's do the reinforcement by showing your presentations in the class. Nah, saya mau, kalau kemarin kan ada berapa orang yang sudah submit, yang do the presentation in the class of Wonder 5. Oke, nah sekarang saya mau yang lain lagi, yang ambil giliran. So, who would like to show the result of analysis? Asmaul Husna. Oke, silakan Asmaul Husna. Oke, thanks ma'am. Wait, men. Makasih. Bagaimana men? Sudah kembali? Ya, we can see it. Now Ibu Asmaul Husna, you may go ahead with this. Ya, oke. Thanks. The first, thanks for change to me to show you all my material. I choose the material is discussion text, ma'am. Ya. Jadi, saya pilih materi discussion text. Actually, di SMP tidak diajarkan discussion text. But, setelah, apa, diskusi tadi, saya sudah sedikit mengerti. So, saya akan mengaplikasikan in my school. Dan terkait dengan judulnya discussion text, saya melihat, saya menganalisis dengan lingkungan belajar peserta didik saya. Lingkungan belajar peserta didik di sekolah saya memiliki beberapa organisasi ekstrakurikuler sekolah. Salah satu di antaranya adalah Brilliant Club. Peserta didik yang mengikuti ekskul ini akan lebih dipasilitasi dalam pembelajaran bahasa Inggris atau lesore ya. And then, di akhir tahun ajaran, biasanya sekolah mengadakan porseni. Salah satu kegiatan di dalamnya, Brilliant Club mengadakan lomba debat antar sekolah. Antar, sorry, antar kelas. Oke, the next slide. Pembelajaran discussion text dan lingkungan belajar peserta didik itu setelah melakukan analisis lingkungan belajar peserta didik, maka materi pembelajaran discussion text sangat cocok diperkenalkan kepada siswa junior high school. Meskipun pada dasarnya tidak ada dalam kurikulum untuk SMP tentang materi tersebut. Tetapi dengan adanya kegiatan debat antar kelas setiap tahunnya, maka siswa harus mengetahui tentang discussion text. Begini, Mem, saya jelaskan sedikit. Ya, di sekolah saya itu setiap tahunnya sering mengadakan porseni dan salah satu kegiatan. Jadi, saya ingin mengadakan teks untuk mempunyai sebuah discussion text. Yang saya paham dikasih itu adalah teks yang terdapat di dalamnya pro dan kontra. Jadi, biasanya di debat itu disediakan materi yang isinya ada pro dan ada kontra. Eksampel, 4 days, penggunaan masker dengan face feel. Ya, itu. Jadi, ada yang pro dan kontra tentang penggunaan kedua benda ini. Ada yang mengatakan pakai masker itu lebih aman. Terus ada juga yang mengatakan pakai face seal itu juga lebih aman lagi. Jadi, tidak perlu pakai masker. Jadi, dengan isu seperti itu diangkat dalam debat, ini adalah termasuk discussion text. Oke, saya kira itu, Mem. Oke, thanks. Thank you, Ibu Asma Busa, for showing your ideas about analisis. Terus ada yang Ibu focus on discussion text. And that's kind of a good analysis. Jadi, karena melihat normal lingkungan peserta didiknya yang rasanya lebih sosok untuk mengangkat materi discussion text. Ibu sudah pernah diaplikasikan tidak yang contoh tadi di kelasnya? Pernah, Mem. Cuman tidak sesering itu. Karena, tapi dengan setelah diskusi tadi, ya saya pikir harus sesering mungkin memperkenalkan kepada siswa. Ya, itu, Ibu. Oke. And then, itu diaplikasikan di kelas untuk pembelajaran bahasa Inggris, ya Ibu? Yes, Ma'am. Ini kan artinya tanpa ada, apa, tanpa ada di kurikulum, Mem, sebenarnya siswa sudah sering discussion. Oke, right. And then, bagaimana Ibu, atau mereka sudah lakukan di kelas, di luar kelas tadi ya, di Giamsor ya, itu ada masalah tidak mereka yang, that you found when they try to make a sort of discussion text in English? Ya, otomatis, Mem, ada kendala dari mereka, Mem. Karena, jujur, my students itu mempunyai vocabulary yang, ya, sedikit kurang, Mem. So, ketika berdebat in English, otomatis mereka memiliki ini banyak kendala. Tapi, saya berikan supaya, eh, can combine, Mem, in English and in Indonesian language, Mem. Oke, and how is their reaction then? Tidak menghalangi mereka berbicara, Ji? Enggak, Mem, karena, tapi begitulah, Mem, mungkin lebih banyak Indonesia-nya, Mem. Oke, but it's nice then. Oke, ini, ini konsep problem baseline ini sudah kita pakai sekarang ya, jadi, Ibu Asma Lusna melihat, menganalisis masalah yang muncul di kelas, and then try to open the solution by making us a discussion, by opening discussion text as a part of solutions. Itu mungkin nanti bisa Ibu Asma Lusna think it over, kira-kira apalagi yang bisa dikembangkan, supaya nanti penggunaan bahasa Inggrisnya bisa lebih banyak lagi. Itu ya. Probably dengan membuat, menyuruh mereka membuat kamu khusus untuk discussion text, kadangkali, atau news show, the audio visual itu dalam, untuk mengenalkan istilah-istilah yang mungkin dipakai untuk discussion text. Itu mungkin bisa Ibu Asma Lusna. Saya pikir banyak itu di Youtube, insya Allah. Mungkin banyak juga di internet yang baru written form-nya. Itu going to be nicer, Ibu, kalau mulai diperkenalkan. Jadi, siswanya nanti bisa lebih get familiar on the text of discussion. Thank you, Ibu Asma Lusna for sharing your idea. Okay. I will comment. Bagus sekali. Ada lagi yang I would like to share, analisis penerapan materi yang dikatakan dengan lingkungan beserta didik? I do. I do. Oh iya, Pak Imran, kan lihat dulu. Pak Karman dan Ibu Risma, sabar-sabar ya. Silahkan, Pak Imran. Jangan lupa, oh iya, maaf Pak Imran. Sekalian juga ya, jangan lupa usahakan, masukkan bagaimana Anda mengaplikasikan penerapan higher order thinking skill-nya di dalam pembelajaran kita sekarang. Silahkan, Pak Imran. Okay, thank you, Ma'am. Saya memilih materi yaitu tentang hortatory exposition text. Saya langsung saja mengaitkan dengan lingkungan belajar siswa. Tetapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa materi ini karena saya mengajar di SMP, jadi materi ini belum pernah. Karena memang kurikulumnya tidak ada. Tetapi saya mengambil ini karena dengan diskusi tadi saya sudah memahami apa yang dimaksud dengan hortatory, tujuannya untuk apa, saya sudah sangat memahami sekali. Nah, keterkaitan dengan lingkungan belajar siswa, kebetulan tempat mengejar saya itu berada di pesisir pantai, dan kebetulan juga di situ ada tempat wisata, yaitu Welsar atau wisata Hiwpaus. Nah, saya berpikir text hortatory ini kan dia, apa namanya, fungsi sosialnya adalah yaitu untuk menyampaikan tentang tempat wisata ini kepada orang-orang dengan berbagai macam argumen mereka dengan harapan agar orang-orang itu atau masyarakat yang membaca itu akan mau berkunjung ke tempat tersebut. Oleh sebab itu saya memilih materi yaitu tentang hortatory expression text. Dari situ saya meminta kepada para siswa, akan meminta, karena ini belum pernah diajak, akan meminta kepada mereka untuk membuatkan text hortatory sehubungan dengan tempat wisata tersebut. Seperti itu, ma'am. Kemudian sehubungan dengan pembelajaran hortatory, ya karena namanya materi ini baru, baru bagi saya, apalagi bagi siswa, sudah jelas bahwa materi ini sangat sulit dan membutuhkan pemikiran yang kritik bagi siswa di dalam mempelajari materi tersebut. Akhirnya, hanya seperti itu, ma'am. Thank you. Thank you, Pak Imran, for sharing your perspective on it. Have you anticipate that the problem that may challenge you, that may appear during your planning to teach? Kira-kira sudah diantisipasi? Tidak, Pak. Kalau akan ada kendala-kendala, there will be a challenge that's showing up during your planning in teaching, karena this is new one. kira-kira apa ya, Pak? Antisipasi tak? Antisipasi saya, misalnya untuk saya pribadi, mungkin saya akan lebih banyak belajar lagi tentang materi tersebut, untuk banyak mencari di internet, dan mungkin kepada peserta didik juga akan diinstriksikan seperti itu, akan lebih banyak memberikan contoh-contoh, contoh-contoh teks, baik berupa teks maupun video, agar mereka juga bisa lebih menguasai hal tersebut. Thank you, Ma'am. Okay, Pak Imran, thank you for sharing. Terima kasih. That's nice planning. Mudah-mudahan bisa terwujud nanti, Pak. Tetap memperhatikan kondisi siswa, and then find out more examples regarding that thing, supaya Pak Imran, nanti you can gain more understanding, and also going to affect to your student as well. Thank you. Now, who would like to share the idea tentang analisis penerapan materinya? Pak Karman? Ya, silahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for this chance, Ma'am. I'd like to so much for your students. Thank you. I'd like to Thank you for this chance. Di sini, saya sudah ketahakan tadi di PowerPoint ini tentang materi yang saya pilih itu discussion text. Sebelum saya masuk pada analisis saya, pertama saya sedikit mereview kembali tentang kenapa saya pilih discussion text. Sebelumnya, when I was in university, at the university, I think, pada saat saya masih kuliah, dulu sering ikut di kelompok meeting di Benteng. Dan ada pengalaman menarik sebenarnya di sana pada saat meeting tersebut. Karena biasa dibagikan satu materi yang diarahkan bagaimana kita bisa berdiskusi tentang yang mendukung dan yang yang kontradiktik terhadap materi tersebut. Dan kalau pada saat itu saya lihat banyak yang mendukung dengan masalah tersebut, saya cari yang kontradikt dengan tujuan supaya saya diserang pertanyaan dan saya mempunyai banyak kesempatan untuk berlatih berbahasa Inggris. Dan bahkan ada yang sampai marah kepada saya pada saat itu karena tidak suka dengan komentar saya padahal tujuan saya cuma satu bagaimana increase my ability to communicate in English pada saat itu. Jadi itu latar belakang juga kenapa saya pilih discussion. kemudian yang kedua discussion ini memang setiap saat sebenarnya kita berdiskusi baik di rumah di luar di sekolah dan semuanya selalu berdiskusi dan biasa kita mempunyai perbedaan-perbedaan pendapat dan itu juga yang mendukung kita untuk menerapkan materi diskusi di kelas. Kemudian di sini kalau di slide saya ini saya mulai dari lingkungan belajar siswa lingkungan di sini yang bagi peluas dan banyak lingkungan siswanya dan pasti punya banyak masalah yang mereka diskusikan. Terima kasih.